Logistik untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 kembali didatang di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Magetan. Logistik yang datang kali ini berupa Bilik Suara. Kedatangan Bilik Suara tersebut langsung disimpan di Gudang Logistik milik KPU yang berada di Desa Baron Magetan. Total Bilik Suara yang datang berjumplah 4.140 buah dari kebutuhan Bilik Suara sebanyak 4 kali jumlah TPS atau 4.132 buah sehingga memiliki cadangan sebanyak 8 buah Bilik Suara. Sebelumnya KPU Magetan juga sudah menerima Logistik Pilkada 2024 seperti kotak suara, tinta, dan kabel tis. Kedatangan Logistik Pilkada 2024 di Gudang KPU Magetan ini juga mendapatkan pengawasan dari bawah selu dan kepolisian setempat. Ketua KPU Magetan Noviano Suyide menyebut sejauh ini proses pengadaan Logistik Pilkada 2024 di Kabupaten Magetan berjalan lancar. Ini kita kedatangan Logistik Bilik Suara. Nah Logistik Bilik Suara ini adalah sharing dari KPU Kabupaten Magetan dan KPU Provinsi. Di KPU Kabupaten Magetan sendiri itu datang 2066 dan dari Provinsi juga datang 2066. Jadi totalnya ada 4.132 atau 412 buah maaf. Jadi nanti per TPS dapat berapa kotak? Ya, nanti per TPS dapatnya 4. Jadi yang untuk Bupati 2, untuk Gubernur 2. Sementara itu untuk kebutuhan logistik lainnya seperti surat suara, alat coblos, bantalan, tanda pengenal dan kantong plastik akan datang secara bertahap sebelum tanggal 3 November 2024 nanti. Heru Irawan, Magetan, Sakti TV Terima kasih telah menonton!